Welcome back to the channel Sona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Sona Forex hari ini hari minggu ya tanggal 12 Maret 2023 Sona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market EURUSD, GBPUSD, dan USD Jepang Seperti apa pergerakan untuk 3 market per USD saat ini langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan pergerakan EURUSD untuk minggu depan Rasik kecenderungan adalah tren besarnya yang naik Tapi kalau kita perhatikan di beberapa hari kebelakang atau di beberapa minggu kebelakangnya Posisinya masih bergerak konsolidasi Ini area konsolidasinya ya Pasca terbentuknya pergerakan gelombang impulsif beris Ini adalah gelombang impulsif beris Kemudian harga membentuk sebuah area konsolidasi Dan masih belum ada perubahan yang cukup signifikan Untuk sampai dengan saat ini Masih bergerak di area konsolidasi Dan posisinya range dalam posisi 1 minggu ke depan Yaitu batas bawahnya ada di area strong low 1.04819 dan titik tertingginya masih dipegang oleh Heikman Lee Di posisi 1.10.328 Jadi ini adalah range nya Jadi 1 minggu ke depan perkirian saya menurut saya gambarannya masih dalam posisi kecenderungan adalah naik Oke sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil Kita lihat di time frame 4 jam Untuk melihat potensi pergerakan khususnya dari hari Senin Selasa Rabu dan minggu depan Kalau kita perhatikan untuk pergerakan terakhir ya Dengan pergerakan yang konsolidasi ini ya Tentunya range nya memang cukup tinggi Dimana di minggu kemarin terbentuk pergerakan Yang menjadikan key support ya Atau low weekly Menjadikan low weekly dan area key support nya di 1.05241 Kemudian dia memberikan dorongan bullish yang cukup kuat Hingga break dari pedal level tertinggi sebelumnya yang di area sini Membentuk high weekly nya 1.07008 Dan kalau kita perhatikan memang dari titik tertinggi terakhir Dari si posisi ini nih Dari high monthly Kemudian dia membentuk pergerakan turun ya Ini adalah pergerakan turun Dan kemudian posisi terakhirnya Ini membentuk area liquidity Sapu dan posisinya Terakhir di key support nya ini berhasil break daripada area low monthly sebelumnya Ya Jadi sempat terjadi penerusan trend turun Tapi posisinya ternyata di akhir sesi penutupan Berhasil break daripada hike nya Tentunya disini ada potensi Ada peluang Terjadinya kenaikan kembali dari posisi penurunan ini Oke area yang perlu kita perhatikan Sebentar Yang pertama adalah saya melihat disini ada area demand Dimana ada area order block di time frame 4 jam Area ini Ini pantau wilayah ini untuk 1 minggu ke depan ya Area ini bisa dijadikan acuan Kenaikan ya Acuan kenaikan di time frame 4 jam ini Ini ada area order block Artinya kalau besok hari Senin Dia turun ya Di posisi ini Maka ini berpotensi akan terjadi kenaikan Dan ada pun area demand juga di area posisi ini Ini juga ada area order block Chill disini saya akan tandain Ini adalah area-area yang memiliki probabilitas yang sangat bagus ya Untuk kita pantau dan menunggu konfirmasi jelas Akan adanya terjadinya kenaikan Ya ini ada area order block time frame 4 jam Ya saya katakan kecenderungan menurut saya akan bergerak naik ya Jadi kalau mau buy adalah wilayah ini Oke kalau mau counter trend bisa pantau daripada area order block time frame 1 jam Di posisi ini Ada kemungkinan besar ada potensi terjadinya koreksi Dan dia bergerak naik Oke sekarang coba lihat di time frame 1 jam ya Untuk kita Membahas lebih detail daripada area yang Tentunya kita Mencari titik area buy ya Oke sebentar Area ini membentuk area compression ya Ini rawan akan terjadinya Pengambilan posisi daripada penurunan ini area compression Dan kalau ini menjadi titik swing low terakhir ya Maka ini bisa diambil dulu Tapi kalau besok dia membentuk hike baru Maka area order block yang ada di time frame 1 jam ini Potensinya bagus untuk target sell Jadi saya memiliki beberapa momentum Kalau mau counter trend ataupun ngikutin trend ya Kalau ngikutin trend berarti area buy disini yang ditunggu Saya lebih pantau dua informasi Antara order block time frame 1 jam ini Area ini Atau menunggu wilayah area order block yang di time frame 4 jam Jadi ada kemungkinan besar posisinya dari sini Dari posisi ini Sebentar segini aja Sebentar Ada posisi dari dua informasi ini Menurut saya memiliki gambaran Akan terjadi kenaikan Sampai break di wilayah ini Ya gambarannya seperti ini Oke Pertama itu Yang kedua pantau nya dari sini Nah Ada dua ya Area time frame 4 jam Nah seperti ini ya Target nya tentunya ke area high quickly ya Nanti yang akan diuji Tapi kalau nantinya posisinya ternyata Ada di area Ini ya order block Disini Ini juga berpotensi Setor jadi penurunan Ambil area swing low Terakhir nanti kalau dia buat swing low Dan beri kesini Maka posisinya akan Koreksi Ambil area ini menuju wilayah Order block time frame 4 jam Oke Nah seperti ini Ini kalau Ambil Posisi counter trend Oke jadi gambarannya seperti ini Oke perhatikan Kalau besok hari Senin Ternyata dia turun dulu Hal yang perlu kita perhatikan adalah Area order block time frame 4 jam Dan area Order block time frame 4 jam Area disini Tapi saya sih melihatnya Potensinya kuat menuju ke area sini Start awal Tapi kalau nanti dia break Daripada high weekly Ya di break Dia akan menuju ke area order block Yang di time frame 1 jam Yaitu di posisi ini Nah ini ada area order block Di time frame 1 jam Tapi order blocknya ini gak fresh ya Yang lebih fresh itu yang disini Yang di atasnya ini Jadi area itu pantau aja Artinya seperti ini Nantinya Memiliki pergerakan Nah dia bisa bergerak naik Ini kan bentuk swing low dulu Sampai sini Dia ambil area ini Nah seperti ini ya Oke baru dia akan bergerak naik lebih tinggi Nah gambarannya seperti ini Oke Nah seperti ini ya Makanya saya katakan Posisinya ini dia turun Ya kan Kalau sampai sini Dari sini dia akan naik kembali Itu Baru dari posisi ini Dia akan kembali naik Warna Hijau Nah seperti ini Ya gambarannya Tuh Jadi tinggal tunggu aja Memastikan posisinya Baik itu nanti Koreksi dulu Atau akan naik dulu Maka hal yang perlu diperhatikan Area order blocknya Ini sampai berapa Sebentar ya Ini saya kasih angkanya ya Disini Ini yang pertama Jadi biar teman-teman bisa lihat nih Posisinya Ya disitu Sama di area yang di atasnya Sampai area sini Oke Ini adalah target untuk Wilayah Sell Untuk counter trend ya Nah disini nih Sebentar Nah zona sell Oke Kita area tersebut Kalau untuk zona buy nya Disini Ini ada zona buy Begini aja ya Supaya nanti Teman-teman enak tuh Untuk ininya Mantaunya Jangan lupa Setiap transaksi Gunakan Stop loss ya Gunakan stop loss Karena ini adalah Trading plan saya Artinya Tidak 100% Benar gitu loh Tapi kita memiliki Gambaran area tersebut Bisa dijadikan Acuan untuk Entry posisinya Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikan untuk Euro USD Kita akan berlanjut Di market GBP USD Oke untuk GBP USD ya Di minggu depan Posisinya saat ini Masih dalam Posisi trend turun Kalau kita lihat Pergerakan perharinya Disini ya Disisi ini Disini Dari height terakhir Yaitu di kisaran 1.24478 Dan ini Posisinya masih dalam Posisi trend turun Setelah pasca Terjadinya konsolidasi Yang cukup panjang Dan membentuk area Membentuk area Compression ya Compression nya rapat Dalam trend turun Posisinya Dan di minggu kemarin Itu berhasil Break out Area yang menjadikan Low monthly Sebelumnya Di 1.19148 Secara keseluruhan Kalau untuk Pergerakan Per hari ya Atau intraday Posisinya masih Kecenderungan Bergerak Turun Anda bisa lihat Dan berhasil Break out Dari posisi Terakhir ya Disini konsolidasi Area low monthly Sebelumnya Ini telah berhasil Di break out Dan kembali lagi Menguat Tentunya Kita memiliki Area key resistant Kunci resistennya Disini Di 1.22699 Dan inilah Posisinya Yang masih Membentuk Posisi penurunan Dari swing Terakhir ya Daitu Low weekly 1.18021 Dan memiliki High weekly Di 1.21132 Oke Sekarang kita Turunkan dulu Di time frame Empat jam ya Kita lihat Secara detail Apakah ada Area-area Area yang bisa kita lihat Nah Anda bisa lihat disini Ini adalah Area order block Setelah dia Menyentuh Pergerakan order block Area order block Ini dan Membentuk low weekly Dalam area order block Dia Kembali Naik Dia kembali naik Posisinya Dan Perhatikan Sebentar Ini saya akan Tunjukkan Oke Ini telah Dijadikan area Break out Low terakhir ini Yang saya tadi katakan Ini menjadikan Break out Low structure Artinya Ada potensi Lanjutan penurunan Setelah area Ini di break out Area ini di break out Maka ada penerusan Penurunan Dan posisinya ini Sudah membentuk Swing terakhir Yaitu area ini Ini telah di break out Ini telah di break Biasanya disebut dengan area Inducement Lower height Ini di break Oke Kita tandain dulu Nah Ini sudah diambil Jadi posisinya Range nya saat ini Untuk minggu depan Teman teman bisa catat Area key resistance Trend di 1.22699 Ini menjadikan titik kunci Atas Dan yang dibawa adalah Low weekly nya Di 1.18021 Yang menjadikan Strong low nya Di area ini Artinya Kalau kita mencari Area untuk trend Turun Untuk target sell Jadi kita ambil Dari titik tertingginya Sebentar Saya masukkan angkanya dulu Nah kita gunakan Vibonansi retracement Seperti ini Seperti ini Sebentar Kita pasin dulu Angkanya ya Kita lihat dulu Titik tertingginya Ada di 22699 1.22699 Dan kemudian Low nya ada di 1.18021 1.18021 Nah Area tersebut Kita kunci dulu Maka disini Saya ganti Nah seperti ini Jadi saya tadi Tarik Vibonansi retracement Dari titik tertinggi Sampai dengan titik terendah Oke Dan ini Sudah masuk Area golden level Kita bahas disini Ini sudah masuk Area golden level Perhatikan Sudah masuk Area golden level Apakah ini Menjadikan titik Penurunan berikutnya Sebentar kita lihat dulu Nah Saya Karena posisinya ini kan Sudah Ambil area ini ya Ambil area ini ya Jadi Ini sih Tidak akan terjadi turun Wilayah ini Sebenarnya sangat Sangat bagus Karena Sebelumnya disini Ada area supply Ini ada supply Ini juga ada supply Ini bisa lihat Coba kita turunkan ya Kita turunkan dulu Kita turunkan dulu Di time frame Satu jam Sebentar Oke Oke betul ya Disini ada area order block Perhatikan Wilayah ini Ini swing supply Nah itu ada area order block Makanya kemarin Setelah sentuh area order block ini Langsung di respon Langsung terjadi turun Nah ini ada area order blocknya Sebentar Kita geser dulu Nah ini adalah area order blocknya Nah kena order block Dia langsung respon turun Ini time frame Satu jam Nah Seperti itu Ya Anda bisa lihat ya Ini posisinya Order block satu jam Ini fresh ya Fresh Belum ada yang Langsung dia respon turun Ini dia respon turun Tinggal kita lihat Kalau besok dia Membentuk swing Dia bergerak naik lagi Karena ini udah di respon ya Yang perlu kita lihat Berikutnya adalah Sampai area ini Sampai area ini Ini juga ada area order block Area supply yang ada disini Ini juga fresh Kita tandin dulu Ini tepat berada di area extreme probability Yang memiliki probabilities Yang sangat bagus Untuk target sale Nah Kurang lebih disinilah Nah Ini ada order block Time frame Satu jam Oke Ini posisinya itu Itu momentum Ataupun peluang Yang bisa Diambil Ya Area nya tersebut Karena kita lihat range nya Adalah area ini Eh sorry Ada ini Ya Ini Dan ini sudah diambil Langsung dia turun Ya Dan nanti Kalau untuk Yang counter trend Yang mau Trading by counter trend Hal yang perlu diperhatikan Adalah willa ini Untuk pantau Oke Pantau willa ini Ini ada area Rally Base rally Nah Posisinya ini Artinya nanti Kalau ada Bully single swing Bully spin bar Di willa tersebut Pantau ya Nah Oke Jadi Kesimpulannya Ada kecenderungan Penurunan ya Menurut saya Dari posisi terakhir Pengambilan order block Ada juga Dia akan bergerak turun Sampai area sini Turun sampai sini Ya Dia akan naik Ya Dalam arti Akan bergerak Di range area ini Nah Nanti tinggal pantau lagi Ada yang fresh Adalah willa ini Support terkuatnya Nanti disini Ya ini akan memiliki Target cell Berikutnya Di wilayah sini Ya Disini Baru dia bisa Turun Sampai ke bawah Nah Gambarannya Seperti ini ya Jadi Cari momentum kuat Pantau willa ini Nah Disini Ini zona cell Yang Menurut saya Sangat bagus Nah Itu zona cellnya Ya Kalau follow trend Pasti cari fokus Untuk cellnya aja Gitu Ya Ini gambarannya Oke Jadi yang bisa saya sampaikan Untuk GPP USD Sekarang kita akan Berlanjut di market USD Jepang Oke untuk USD Jepang Kalau kita perhatikan Kita lihat dari sisi Kanan ya Di sisi sini Setelah sebelumnya Terjadi penurunan Atau gelombang korektif Ya Ini gelombang impulsif Maksud saya Terjadi gelombang impulsif Dan ini membentuk Sebuah gelombang korektif Yang tentunya Ada terjadi kenaikan Dan sebatas area Yang kita lihat Ya Untuk pergerakan harian Kita memiliki Key resistenya Atau menjadikan hike Weekly Ya Di minggu kemarin Yaitu di 137.911 Saya melihatnya Setelah terjadinya Gelombang impulsif Dan saat ini Di 3 hari kebelakang Ini terjadi gelombang korektif Ini akan terjadi koreksi Ya Jadi minggu depan Saya menggambarkan Trend pergerakan Untuk USD Jepang Masih dalam posisi Kecenderungan turun Oke Masih dalam Kecenderungan turun Dan Membentuk low weekly Di area 134.109 Dan Sudah sempat sentuh Area 38.2% Ya Dan ini menurut saya sih Setelah pasca Long legs doji Dan impulsif beris Dan ada konfirmasi jelas Di posisi ini Anda bisa lihat ya Ada pergerakan Impulsif beris Kalau kita lihat Posisi ini Untuk target Terendah Kalau kita gunakan Ini ya Fibo musang ya Nah Coba kita tarik Dari posisi Hikenya Oke Dari target terakhir Yang di breakout Adalah wilayah ini Ini adalah yang di breakout Kita masukkan dulu Kita cari Target bawahnya ya Kita lihat Nah Berada di area golden level Yang menjadi targetnya Area ini Ya ini target pertama Target kedua Untuk penurunan Tentunya Saya melihatnya Ada potensi kuat Menuju wilayah ini Berarti Saya ambil Tengahnya aja Karena disini kan Ada area Demand Di time frame daily Ini adalah area demand Dan ada area order block Di time frame Sorry Maksud saya Di Time frame daily Ini ada area order block Nah Saya tandain dulu Area order block daily Ini menjadikan target Untuk weekly saya Oke Ini menjadikan target weekly Sampai besaran area ini Nah disini Ini menjadikan target weekly Kita tandain dulu Kita corek-corek dulu ya Oke range nya Ini ada area Support Ini ada support Disini range baling bawah Ini ada support nya Ini saya hapus dulu ya Untuk Fibonan AI Oke Batas atas nya 61,8% Batas bawah ada support Ya di bawah open monthly Yaitu 129,791 Ini ada target weekly nya Oke Target weekly untuk penurunan Dan sekarang kita lihat dulu Di time frame yang lebih kecil Yaitu time frame 4 jam Kita cari informasi yang lebih akurat lagi Nah ini posisinya yang akan kita bahas adalah Sebelumnya Ini kan pergerakannya naik ya Nah ini naik Ada perubahan Ini membentuk head and shoulder Ini shoulder nya Ini head Ini shoulder Dan sudah break neckline Maka saya katakan disini ada Change of character ya Perubahan trend Oke Besar kemungkinan memang Dia akan ambil area ini dulu nih Sebelum dia turun lagi gitu Ya dan disini ada area order block Time frame 4 jam Di respon ya Dia naik meskipun sudah di break out Dan dia kembali naik Dan hal yang perlu kita perhatikan Wilayah berikutnya Karena ini sudah ada Perubahan penurunan ya Tapi untuk memperkuat penurunannya Disini ada area Nah ini ada area Demand Di area ini Kita tandain dulu Ini ada time frame 4 jam Ada order block di wilayah tersebut Tapi Saya lebih tertarik Untuk target cell Adalah wilayah ini nih Ya Jadi kalau kita tandain dulu Nah target cell nya disini nih Ini menurut saya Lebih Oke Lebih oke Di area tersebut Nah gambarannya seperti itu Ya Dan Intinya ini juga wajib dipantau nih Ya pergerakan di time frame 4 jam ini Ini juga menjadikan pemantauan Tapi kalau disini sudah ada konfirmasi Ada bearish engulfing Bearish pinbar Ya bisa cell juga di wilayah ini Ini menjadikan titik pantau nya Nah pantau pattern terbentuk di wilayah tersebut Oke ya Jadi gambarannya seperti itu Coba kita lihat time frame 1 jam nya dulu Time frame 1 jam Ya tentunya seperti ini Betul sih Jadi gambaran saya dari posisi ini Ya dari posisi ini dia akan naik Kalau nanti disini di respon Ada order block Ya time frame 4 jam ini Ya Oke kemudian ada bearish engulfing Bearish pinbar Ya clean set down Maka dia akan bergerak turun Break di wilayah ini Target nya adalah minimal low weekly Oke Bentar bentar Saya ingin aja deh Oke Dari sini Naik Kemudian Kalau ada pattern terbentuk ya Tentunya baru dari sini dia turun Nah gambarannya seperti itu Tapi kalau teman-teman disini Ternyata tidak ada pembentukan pattern Maka hal ini yang ditargetkan Saya membuat zona cell di wilayah ini Yang cukup akurat Untuk intraday Ya Ataupun mau scalping juga boleh di area ini Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya Untuk USD jepang yen Kecenderungannya untuk minggu depan adalah Bearish Thank you buat semuanya Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa bagikan videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan bunyikan loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi dari zona frack Thank you buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati